Halo anime ropers, balik lagi di channel gue, AgaSukun. Oke, seperti di judul video kali ini, gue akan membahas tentang anime Overlord season keempat. Ya, salah satu anime yang kontroversial menurut gue. Karena apa? Karena banyak dari otaku tanah air yang menanyakan hal ini. Apakah ada season keempat dari anime Overlord? Dan ada juga yang bilang ada, dan ada juga yang bilang nggak. Well, menurut gue sih ini bakal ada. Karena apa? Disini gue udah sediain buktinya, selengkap-lengkapnya, dan sesingkat-singkat mungkin ya. Karena kalau gue masukkan semuanya itu bahkan ada satu jaman lah. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Tapi sebelum kita lanjut, gue mau ngingetin kalian untuk dukung channel gue, support channel gue dengan cara klik subscribe di sebelah nama gue. Overlord season keempat. Overlord adalah anime sangat menarik, terjebak dalam game dengan karakter overpower. dilakukan dengan benar ya. Jadi, mirip-mirip kayak sawo lah. Jadi, kalau kalian yang belum nonton anime Overlord season 1 sampai season ke-3 ya, kalian tonton dulu lah. Karena kalau kalian langsung nonton juga nggak akan nyambung gitu. Kalian nggak tahu. Jadi, kalian harus nonton dulu di season 1 gitu. Sampai season ke-3 gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, mengapa tidak ada sequel sejauh ini? Dan, akankah kita mendapatkan Overlord season keempat? Apa itu sequel bang ya kalian? Kalau udah nonton video gue, kalian bakal tahu lah sequel itu apa. Oke, langsung aja kita lanjut. Tanpa musim ke-4, kita tidak akan pernah tahu apakah Ange akan berhasil menaklukkan seluruh dunia game atau seseorang akan menghentikannya. Tembuat seri Overlord sudah siap untuk syuting untuk musim ke-4 dari seri tersebut. Tetapi, karena andainya pandemi COVID-19, seri tersebut ditunda. Dan sekarang Overlord season ke-4 akan dirilis pada tahun 2021. Japanese series Overlord memiliki basis penggemar yang luar biasa. Pembuah tidak mengumumkan tanggal pasti Overlord season ke-4. Tetapi, akan dirilis pada tahun 2021. Satu-satunya cara untuk mengetahui bahwa tanpa sequel adalah dengan membaca novel ringan. Tetapi, setelah 3 musim, kebanyakan orang akan menunggu dan berharap akan ada musim ke-4. Di sini gue menggunakan metode yang gue gunakan akurat 95%. Karena, gue juga melakukannya di Teteno Yusa di bulan kemarin atau di 2019 ya. Gue juga kan menonton Teteno Yusa itu pertama kali itu di tahun awal 2020. Tapi, gue belum ini. Gue belum membahas anime karena di konten sebelumnya gue fokus ke tutorial buat MPP ya. Tutorial buat MPP gitu. Tapi, gue cek ya di tahun 2021 itu di bulan Januari gue cek kan. Di artikel-artikel di luar negeri gitu. Tapi, ada yang mengaitkan bahwa Teteno Yusa itu akan ada season ke-2nya. Tapi, banyak yang bilang itu nggak ada. Gue percaya ada dan akhirnya sekarang dirilis. Jadi, itulah mengapa alasannya. Bahwa, metode ini 95% akurat ya. 95% akurat, oke. Di sini metodenya kita akan melihat popularitas, pejualan, dan sumber materi. Seringkali, itu akan memberikan kalian informasi yang cukup untuk mengetahui apakah anime akan mendapatkan season lain. Gue melakukan hal yang sama untuk Overwatch season ke-4 ini. Oke, sekarang tanpa basa-basi kita ke informasinya aja ya. Oke, informasi ke-1. Sumber informasi material untuk Overwatch season ke-4. Sumber informasi material ada banyak seri anime original. Tapi, kebanyakan menggunakan materi source yang ada di tahun 2020 ini. Biasanya berupa manga, black novel, atau bahkan game mobile. Bagi Overwatch, material sumbernya adalah novel ringan. Hal terpenting yang perlu kita periksa adalah berapa banyak novel ringan yang dirilis penulis sejauh ini. Dan, apakah ceritanya akan segera berakhir? Jika ceritanya berakhir, itu bisa merusak peluang lanjutan seperti yang terjadi pada Air Gear season ke-2. Hal terpenting ke-2 adalah berapa banyak live novel yang digunakan dalam pembuatan 3 season pertama anime Overload. Mungkin, untuk sementara waktu, tidak akan tersedia materi sumber untuk sequel seperti yang terjadi pada No Game No Life season ke-2. Di sini, gue bisa katakan bahwa No Game No Life itu popularitasnya itu tinggi, pendapatan tinggi. Tapi, satu yang jadi masalah itu sumber materinya nggak ada. Karena abis tuh. Ya, kalau sumber materinya nggak ada, lo mau bikin apa gitu ya? Lo tonton aja lah pembahasan No Game No Life ada kalau di link deskripsi. Di sini kita fokus dulu ke Overload aja ya. Ada berapa volume Overload? Saat ini ada 14 volume Noveringan, Overload yang dirilis di Jepang. Overload juga mendapatkan serial manga berdasarkan Noveringan. Seri manga memiliki 13 buku yang diterbitkan. Apakah Overload masih berlangsung? Noveringan Overload masih berlangsung. Volume terbaru oleh penulis Kugame Maruyama dirilis di Jepang pada 12 Maret 2020. Penulis menulis satu volume pada tahun 2017, 2018, dan kosong pada tahun 2019. Jadi, di tahun 2019, nggak ada volume yang dirilis oleh penulis. Oke, kita lanjut lagi. Penulis mengatakan, ia berencana untuk menyelesaikan Overload dengan buku 17 atau volume 17. Noveringan apa yang dicakup oleh anime Overload? Overload mengadaptasi 3 volume ringan setiap musimnya. Jadi, volume 1 hingga 9 sudah digunakan untuk adaptasi anime oleh Madhouse. Itu berarti, 10 volume adalah tempat musim baru akan dimulai jika mereka tidak berencana untuk membahas beberapa hal yang mereka lewatkan dalam 3 musim pertama. Jadi, intinya di sini masih ada 10 volume yang bisa, mungkin bisa ya? Emang bisa sih? Itu bisa untuk 2 season lebih malah. Kesimpulan untuk materi sumber. Saat ini ada cukup bahan sumber untuk anime satu core lainnya untuk Overload di tahun 2020 ini. Serial ini masih berlangsung, jadi itu adalah nilai tambah yang besar untuk peluang sequel. Bagian kedua, informasi penjualan dan keuntungan untuk Overload season keempat. Informasi penjualan dan keuntungan, Overload sudah mendapatkan 3 musim anime satu pengadilan. Jadi, gue bisa membatahnya jika anime ini tidak menghasilkan uang. Masalahnya adalah, biasanya setiap sequel menghasilkan uang semakin sedikit. Sangat masuk akal, jika sequel turus sekitar 15-25% dalam hal keuntungan. Itulah mengapa kita perlu melihat seberapa baik musim kedua dan ketiga dalam hal keuntungan. Jika penurunannya signifikan, itu bisa berarti warah laba tidak lagi menguntungkan. Seperti dalam kasus Noragaming season ketiga, penjualan Overload Blu-ray. Musim pertama Overload terjual sebanyak 12.500 eksempel per volume. Musim kedua turun menjadi hanya sekitar 7.000 eksempel per volume. Dan yang ketiga, sekitar 6.500 eksempel per volume. Penurunan Blu-ray masuk akal, karena setiap orang tidak lagi membelinya, seperti yang mereka gunakan pada tahun 2015. Gue akan mengatakannya, angkanya sempurna untuk 2018. Bahkan jika itu adalah penurunan 40%. Sebagian besar seri berjuang untuk menjual 2.000 per diks pada tahun 2020 ini, yang mencakup hit raksasa seperti OPM. Masih akan ada One Pushman season ketiga, karena uang streaming sejak itu menghentikan penjualan Blu-ray untuk sebagian besar seri. Penjualan Overload, like novel. Penjualan overingan mungkin mengejutkan kalian, tetapi, Overload adalah novel ringan terlaris kedua per volume, tepat di belakang SAO atau Front Art Online. Setiap volume terjual lebih dari 200.000 per eksempel. Anjir ini, banyak nih ya. Melebihi konosuban dan classroom of the elite ini. Volume 13 terjual lebih dari 235.000 eksempel. Dan volume terbaru 14 terjual lebih dari 195.000 eksempel, sebelum menghilang dari peringkat 10 teratas. Menjadi salah satu seri dengan penjualan terlaris kedua, menjadi salah satu seri dengan penjualan tertinggi per volume terdengar fantasis. Tetapi, itu hanya satu volume per tahun. Seri lain seperti Westman atau Goblin Slayer, merilis 2 hingga 4 volume ringan per tahun. Fakta menariknya adalah bahwa satu volume Overload terjual lebih banyak daripada gabungan keduanya. Jadi, gue bertanya-tanya, apa artinya untuk Goblin Slayer Season 2 dan Kenjono Bagus Season 2? Nomor figure Overload. Sekitar 20 figure tersedia untuk Overload. Dan kebanyakan dari mereka adalah Albedo dan beberapa Ainz, Play 1 untuk Evil Eye, Nerberal, dan Shelter. Ada juga sekitar 250 barang yang diproduksi untuk Overload. Untuk seri, dengan 3 musim, gue mengharapkan lebih banyak figur untuk Overload. Sebagai perbandingan, musim 3 Konosuba bahkan belum terjadi. Tetapi, Konosuba sudah memiliki lebih dari 1000 barang dagangan dan 90 angka. Musim pertama mendapatkan sekitar 50% lebih banyak angka dan figur daripada yang kedua. Dan yang ketiga mendapatkannya. Penjualan Overload Game Ada game seluler yang tersedia untuk Overload. Bernama Mask for the Dead. Yang dapat dimainkan di Jepang dan Amerika Serikat. Game ini baik-baik saja dengan pendapatan lebih dari 500 ribu dolar di seluruh dunia pada Maret 2020 ini saja. Ya, jika kalian ingin main, karena di Indo itu nggak ada ya. Kalau nggak usah, gue juga udah cari. Nggak ada. Kalau kalian ingin main, kalian pake VPN. Pake VPN, langsung kalian buka UC Browser atau buka Chrome lah. Langsung kalian klik aja. Download Mask for the Dead. Itu game original ya. Original Overload. Langsung nggak ada kok. Tenang aja. Oke, kita lanjut lagi. Di atas hanyalah metode utama adaptasi anime dapat menghasilkan keuntungan. Ada lebih banyak cara anime menghasilkan keuntungan. Tapi berikut beberapa contoh. Overload OCT, penjualan lagu penutup atau pembuka, radio web, game seluler, lisensi internasional, streaming di Funimation, penjualan manga, berbagai kolaborasi, dan banyak lagi. Kesimpulannya, untuk penjualan atau laba, kabar baiknya adalah profit masih bagus. Bahkan setelah Overload musim ketiga, ini sedikit kurang dari musim pertama. Namun hal tersebut masih lebih dari cukup untuk tidak menjadikan masalah bagi Kadokawa dan panitia produksi. Bagian ketiga, informasi popularitas untuk Overload season keempat. Informasi popularitas. Gue tertarik dengan bagaimana popularitas warna laba, Overload bertahan setelah musim ketiga. Square biasanya kurang populer dibandingkan musim pertama. Itu berarti melihat situs resminya, media sosial, tren Google, salinan dicetak, dan apakah ada amat sendis baru? Square biasanya kurang populer dibandingkan musim pertama. Bahkan ada kasus yang lebih buruk ketika tidak ada popularitas atau permintaan untuk musim berikutnya. Itulah yang terjadi pada Tokyo Reapers. Dan itulah alasan mengapa tidak ada Tokyo Reapers season kedua. Media Sosial Situs web resmi Overload terakhir diperbarui pada tahun 2019 dengan berita tentang volume menoveringan ke-14 Overload. The akun Twitter resminya untuk fansis ini dengan 100 ribu pengikut melakukan menciak ini pada bulan April. Google Trend Anehnya, menurut rank Google, musim ketiga Overload adalah yang paling populer sejauh ini. Penelusurannya dua kali lebih baik daripada musim pertama yang ditanyakan pada tahun 2015. Square biasanya turun popularitasnya, jadi ini luar biasa untuk dilihat. Novel Ringan Overload memiliki cetakan 8 juta eksempel di tahun 2018. Bayangin cok, 8 juta ini bukan angka yang sedikit ya. Overload volume 14 terbaru diterbitkan hanya beberapa bulan yang lalu. Novel Ringan masih sangat populer, meskipun kecepatan rilisnya agak lambat. Barang dagangan Barang dagangan baru biasanya merupakan indikator bagus tentang seberapa baik kinerja seri tersebut. Dan, ada 3 tokoh baru yang diumumkan baru-baru ini. Ada juga The Street dan K-Chain, baru untuk pre-order pada tahun 2020 untuk Overload. Kesimpulan untuk popularitas Kesimpulan untuk popularitas, serialnya pun masih meriah. Terlihat dari media sosial dan more senis baru, belum lagi dengan promosi anime, istekai kuret Overload semakin meningkat. Akankah ada Afora Season keempat? Menurut gue, seharusnya mereka menyalakan lampu hijau karena penjualan dan popularitas dan bahkan materi sumber ada di sana akan menjadi kelanjutan besar bagi gue jika Overload tidak mengumumkan musim lain tahun ini atau awal tahun depan. Jadi, kalau ini tidak dilanjutkan, tidak logis, karena ketiga hal tersebut juga sudah tinggi, sudah besar pendapatannya, popularitasnya banyak, penggemarnya apalagi. Ya, kalau tidak dilanjutkan, well, tidak mengotak banget sih. Menurut gue, kalau dilanjutkan, itu pasti banyak, banyak penggembar atau banyak popularitasnya ya. Oke, mungkin segitu saja video dari gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa, nyalakan tombol notifikasinya, biar nanti kalau gue upload video pembahasan anime, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, see you next video.